Lebaran tinggal beberapa hari lagi saja. Para pemudik sudah meramaikan sejumlah ruas jalan menuju kampung halaman. Keramaian juga terlihat di pangkalan bajai di daerah kebayoran ini. Tempat mangkal bajai ini ramai oleh supir bajai yang sedang mempersiapkan kendaraannya untuk diajak mudik ke kampung halaman. Ya, mudik dengan bajai sudah bukan lagi hal yang aneh. Kendaraan roda tiga dan ringkih ini disiapkan untuk menempuh perjalanan yang tidak sebentar. Simpunya rata-rata mudik ke Tegal sehingga sedikitnya menghabiskan waktu hingga satu hari satu malam perjalanan. Tahun ini ada lebih dari 15 orang calon pemudik yang akan menggunakan 5 bajai untuk pulang ke Tegal, Jawa Tengah. Ya, para sopir dari bajai asal India ini ternyata satu kampung halaman. Contohnya Yono, bapak dua anak ini sudah lebih dari lima tahun jadi supir bajai. Ia mengadu nasib ke Jakarta bersama keponakannya. Setahun sekali, ia mudik bersama teman-teman seprofesi. Tahun ini ia membawa penghasilan yang cukup untuk keperluan anak-anaknya bersekolah. Untuk sampai ke kampung halaman dibutuhkan bahan bakar sekitar 25 liter. Begitu juga sebaliknya. Malam ini mereka akan berangkat usai sholat tarawih dan diperkirakan sampai Tegal sore keesokan harinya. Selain Yono yang mudik dengan bajai, ada juga Dani. Pria yang sejak tahun 90-an sudah menjadi sopir bajai ini akan mudik bersama keluarga kecilnya. Sang istri dan anaknya memang ikut mengadu nasib di Jakarta. Mereka sudah tiga tahun terakhir ikut tinggal di Jakarta. Lebaran kali ini, mereka sekeluarga pulang untuk menjenguk orang tua dan sanak saudara. Dani mengakut tidak takut membawa serta anak dan istrinya mudik pakai bajai. Sebab jika lelah, tinggal memberhentikan bajai dan beristirahat saja. Ini sudah pertama kali atau sudah berapa kali mudik pakai bajai? Dua kali. Sudah dua kali ya. Pengalamannya gimana sebelumnya, Bu, mudik pakai bajai? Ya, senang saja. Senang? Oke. Itu berapa jam kalau mudik pakai bajai dari Jakarta sampai ke Tegal? Ya, kalau lagi mati, berangkat malam sampai besok sore, kadang siang. Untuk itu, persiapan mudik bersama keluarga dilakukan dari jauh-jauh hari. Mulai dari mengepak barang-barang bawaan, oleh-oleh, dan yang terpenting, kesiapan bajai yang akan dibawa mudik ke Tegal. Si roda tiga asal India ini akan menempuh rute Mampang, Kalimalang, hingga ke Tegal. Dari Jakarta, Goldenaya dan Sri Agung mengabarkan. Tegalaya dan Sri Agung mengabarkan.